Darut Tauhid Jakarta Ustadz Dadang Tadi sudah jumpa di bawah ya Kayaknya jarang ada masjid pakai lift ya Ini ada liftnya ya Walaupun mungkin gak cukup Kalau berame-rame semua ya Alhamdulillah Hari ini Panitia Mengamanahkan kami Untuk membahas Kenali watak Agar jiwa tenang Ibu-ibu sudah Tahu wataknya Bu Udah tau Iya Katanya orang saya kayak gini Katanya orang saya kok kayak gini gitu ya Masya Allah Baik Namun sebelumnya saya juga ingin Sampaikan salam dari suami Karena tadi Bersamaan keluarnya ya Dia pergi ke Cari nafkah Saya berjuang kesini ya Jadi saya ingin perkenalkan Ini suami saya Namanya Dr. Prianto Sismadi Alhamdulillah Ini foto masih muda Bu Kami menikah Kami menikah 9 Februari 1992 ya Alhamdulillah Ya sama Sama juga sama sahabat saya disana Mbak Ida itu Masya Allah Ya Saya kenapa harus perkenalkan suami Karena banyak yang menyangka Dahlan itu suami saya Pada Dahlan itu Ayah saya Jadi Aisyah Binti Dahlan Seperti itu ya Dalam Islam Nama Perempuan tetap bersanding Dengan nama Ayahnya Ya Kalau ada budaya di Indonesia Mau pakai nama suami Biasanya Nyonya Trianto Sismadi gitu ya Sampai-sampai suami saya Pernah tanya Awal-awal dulu Kamu kenapa Nggak pakai nama saya Katanya Ya memang begitu Tuntunan Islam Sampai meninggal pun Nanti di nisannya Nama ayah Kan gitu Kenapa begitu Kata suami saya Walau-walau Misawaf Saya bilang Namun yang saya paling tahu Hikmahnya Salah satunya adalah Apabila ganti suami Nggak usah ganti nama Ada teman saya Namanya selalu bersanding Nama suaminya Suatu ketika Ya ini Buat takdir juga Ya Bercerai Ganti suami Cuma karena terkenalnya Dengan suami yang lama Kalau ada acara Pembawa acaranya Menyebut nama yang Lama Padahal dia datang Sama suami yang baru Itu mulai langsung Nggak enak Itu salah satu hikmah Dari jutaan hikmah Kenapa nama kita Tetap bersanding Dengan nama ayah Nama ayah Ya itu Jadi slide pertama aja Sudah ada Informasi itu ya Sudah ada nasehat Di situ Baik Saya salam juga Dari putra-putri kami Saya punya anak lima Empat laki-laki Satu perempuan Yang pertama Ananda kami Namanya Ini karena bapaknya Orang Jawa ya Lanang Yang kedua Brio Yang ketiga Kakung Yang keempat Jaler Kalau orang Jawa Ngertos Lantang Kakung Jaler Artinya Sambi Mawon Laki-laki ya Bu Iya Satu lagi ya Bu Nah Alhamdulillah Dapet perempuan Namanya Rakil Iya Masya Allah Tapi Tapi Nama Islamnya Ini Artinya Kita tetap Harus menggunakan Nama Islam Lanang itu Yang Muhammad Prio Karena namanya juga Aisyah Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Sekarang kenapa kita sering cerita tentang watak Atau izinkan kami bercerita tentang jiwa dan watak dari sisi ilmu otak Atau orang bilang ilmu neuroscience ya Kenapa begitu Karena para ahli dewasa ini karena ditemukan banyak alat mulailah selalu mempelajari otak manusia ini kayaknya sama tetapi di dalamnya itu ada program-program yang berbeda ya Dan kemudian kalau disebut jiwa kira-kira ibu-ibu teman-teman sahabat-sahabat villa Kalau disebut jiwa yang kebayang apa rasanya gimana jiwa itu ada kerasa gak ada kerasa jiwa gak di dalam diri kita gitu ya Kalau misalnya ibu jiwanya dimana ibu pegang yang mana Oh gitu ya Iya Di sini gak ada Jiwa ibu kosong dong di otak Baik Jiwa itu meliputi semua program yang ada di tubuh manusia Ya Tubuh manusia ada programnya di otak ada programnya di jantung dan bahkan ada programnya di seluruh sel tubuh Ya Kalau kita bilang program udah tau dong era digital ngerti ya Ya Maka kalau dikatakan dimana jiwa itu dari ujung rambut sampai ujung kaki Ya Nah Namun ya Nanti kita akan belajar Bahwa Allah Menciptakan bahwa di jiwa kita Ya Jadi penyampaian tentang jiwa itu banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran Kita ambil yang surat Asyam ini ayat 7 sampai 10 Siapa afal ya Bismillahirrahmanirrahim Wa nafsim wa ma'sawaha Ya Itu artinya demi jiwa dan penyempurnaannya Jadi Allah itu menciptakan jiwa kita itu sempurna sebetulnya Ya sempurna Nah kemudian lagi lanjutannya apa Wa nafsim wa ma'amaha fujurah wa taqwa ha Ya Jadi diartikannya disini Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan Ya Ini luar biasa ibu-ibu sahabat-sahabat villa Mungkin ada bapak-bapak juga di lantai bawah ya Setelah diteliti oleh ilmuwan Memang di ujung rambut kita nih sampai di ujung kaki Ada program kefasikan Ada program ketakwaan memang Ya Ada yang mengatakan Ada kelemahan manusia Semasing-masing individu ada kelemahannya Dan ada juga kekuatannya Ya Jadi semakin diteliti semakin Ya orang-orang para ahli itu percaya pada Apa yang Allah sampaikan di Al-Quran Maksudnya kadang peneliti itu non-muslim Ya Jadi kadang-kadang Sudah meneliti Sudah tahu Sudah kagum Cuman gak ada hidayah Makanya yang bersyukur kita ini Allah berikan hidayah Hidayah Bersyukur juga kita bisa datang ke bajelis taklim Mungkin ada saudara-saudara kita Kepengen sekali hadir disini Tapi gak bisa Barangkali anaknya sakit Ya Barangkali gak dapat izin Barangkali cuciannya banyak Barangkali Banyak barangkali-barangkalinya ya Maka tidak sampai disini Makanya sebuah Sebuah apa ya namanya Anugrah Atau kebahagiaan kita Bisa Ya Datang ke sebuah majelis taklim Bermain-main di taman surga Walaupun Sekarang juga bersyukur Karena Waktu itu pandemi Ada oleh-oleh namanya Online Ya Itu juga bersyukur Buat ibu-ibu yang memang Sedang banyak kerjaannya Tapi tetap mau Menimba ilmu Maka Bisa sambil Keterika Dengarkan tausia Wah itu luar biasa Ya makanya bersyukur kita Nah Bersyukur juga kita ambil Hasil dari nanti Ilmuwan-ilmuwan yang meneliti Karena meneliti ini ibu Sudahlah Lama Panjang Mahal Susah Ya Hari ini kita mengambil banyak penelitian Dan semuanya Ya Para ilmuwan itu kagum Kepada Sang maha pencipta Hanya Tidak bisa syahadat Ini lagi yang harus bersyukur Kita bisa bersyahadat Masya Allah Ya baik Kemudian lagi Allah sampaikan Di ayat sembilannya Qoda aflaha man zakaha Ya Artinya Sesungguhnya beruntunglah Orang mensucikan jiwa itu Ya Allah sampaikan beruntung Bagaimana mensucikan Ya tentu dengan Ibadah yang Allah Ajarkan Ibadah khusus Ya Kemudian ada Mu'amalah Ini barangkali kita masuk Di kategori mu'amalah Ini beruntung katanya Jadi taklim itu adalah salah satu Cara mensucikan Di jiwa Ya Allah sampaikan beruntung Beruntung Alhamdulillah ya Ya Allah Dan Allah juga sampaikan Wa qod khaba mandasaha Ya Jadi sesungguhnya juga Merugilah Orang yang Mengotorinya Ya Memang Di dalam Jiwa kita Ada jalan kefasikan Dan ketakwaan Itu juga diteliti Oleh para ilmuwan Hari ini Kita fokuskan Pada watak Karena watak Adalah Salah satu Program Jiwa Maka kalau kita Sudah mulai Sedikit-sedikit Belajar watak Saya yakin Sudah ada yang pernah Dengar Ya Atau baca Buku watak Tapi yang namanya Ilmu harus Diulang-ulang Agar tambah Faham Sudah faham Aja diulang-ulang Biar sadar Ya Sadar Karena kalau baru tahu Tahu saja Cuman tahu Oh iya Aku tahu watak aku Gitu Tapi gak faham Apalagi gak sadar Ya Nah Jadi kita akan belajar Watak Dan watak adalah Bagian kecil Dari jiwa Diharapkan Dengan bagian kecil itu Walaupun kecil Dan kita sudah tahu Sudah faham Bahkan sadar Insya Allah Jiwa kita tenang Jiwa kita bahagia Insya Allah Ya oke Yang mempengaruhi Kalau anak-anak ya Orang Betawi bilang Dari sononyi Emang dari sononya Dia begitu Kagak bisa diubahkan Gitu Ada pernah ibu teman-teman Lagi ngobrolin teman Ya Kesel sama seseorang Terus kata teman Terus satu Allah bilang Dasarnya Emang kayak gitu Itu berarti Bicara tentang Watak Ya Watak Nah Watak ini sendiri Sebetulnya Sebetulnya Genetik Turunan Turunan Ini juga Allah Sampaikan Ya Di surat Al-Isra Ayat 84 Katakanlah Jadi watak itu Pembawaan Kalau bahasa Nanti bahasa Kedokterannya Ya Genetik Ya Nah Tapi Allah ingatkan Maka Tuhanmu Lebih mengetahui Siapa yang lebih Benar jalannya Artinya Kalau nanti kita Sudah tahu Watak kita Watak teman Watak suami Ya Watak anak Watak orang tua Mertua Ya Kita gak boleh Sombong dengan Watak kita Eh Aku lebih Bagus Gak boleh Kayak gitu Karena Allah Ta'ala Yang lebih tahu Sebetul Sampai sini Sepakat dulu ya Ini Al-Isra 84 Ini juga Masih cerita Tentang Jiwa Kalau ruh Bagaimana Buah Isa Nah Ini harus dibedakan Ruh dengan jiwa Ruh bagaimana Ruh Allah juga Sampaikan Dilanjutannya Di Al-Isra 85 Siapa Apa lagi Wayas alunaka Anir ruh Kulir ruh Min Amri Robbi Ya Wa ma utitum Minal ilmi Illa Kulir Kulir Sedikit Ya Jadi Dan mereka bertanya Kepada Muhammad Tentang ruh Jadi kalau ada yang tanya Tentang ruh Jawabannya harus sama nih Ini juga harus Diviralkan Ruh itu Termasuk Urusan Tuhanku Sedangkan Ya Kita semua manusia ini Atau kamu Diberi pengetahuan Yang hanya sedikit Tentang ruh Tetapi yang sedikit itu Kalau ilmuwan itu Diteliti Dan sedikit itu Menelitinya Susah itu Ruh itu Ya Apalagi kalau tahu banyak Makanya Ya Nanti bedanya jiwa Dengan ruh Memang ruh ini Ya Cuman sedikit Ilmunya kita Dan harus selalu Ya Berlandaskan Al-Quran Dan Al-Hadis Dan isma Para Ya Ulama Gitu Kalau jiwa Nanti salah satu Makna dari isma Para ulama Adalah Penemuan dari Ilmuwan-ilmuwan Ya Ilmuwan itu sebenarnya Ulama bukan Cuman Kalau yang ilmuwan Non-muslim Kita gak bisa bilang ulama kan Nah seperti itu Jadi yang kita pelajari Nanti ini Lebih banyak yang Kejiwa Setuju ya Tadi kita sudah Sama-sama belajar Bahwa program itu Ada mulai Dari ujung rambut Atau di kepala kita Atau katakanlah Di dalamnya lagi otak Maka kita belajar dulu Tentang otak ya Ini otak manusia Allah ciptakan Otak manusia Ada otak besar Ada otak kecil Dan dia terbelah Dua Pegang dulu kepalanya Belai-belai dulu Alhamdulillah Ada otaknya bu Saya tanya dulu ya Karena banyak orang lupa Punya otak Anak sekolah Baru ingat punya otak Kalau mau ulangan Dan kita ibu-ibu Baru ingat punya otak Kalau tanggung bulan Pegang lagi kepalanya Ya ini otak kita ya Allah ciptakan otak Allahu Akbar Ya Ada kanan Ada kiri Terbelahnya otak kita itu Persis garis hidung ke atas Coba rasakan gini Naik ke atas Ini namanya gaya Belajar kinestetik Arus ada gerakan Nah gitu Sudah kerasa ya bu Iya Dan gak ada kaitannya Dengan rambut belah pinggir Ibu-ibu yang rambutnya Belah pinggir kanan Tetap otaknya terbelah disini Paham ya bu Nah ini lihat nih Dan betul-betul terbelah Nanti ketemunya di tengah Ya Ini yang nyala lagi Otak kiri nih Yang lagi Ada cahayanya Ini yang kanan Ya Nah itu dia terbelah Betul-betul Nah Memangnya di otak ada apa Bu Aisyah Ada yang namanya Sel otak Ini kayak gini Tuh Ya Sel otak Ini saya mohon maaf Mohon izin Ada tetap masih Bahasa-bahasa latinnya Karena memang Kesepakatan internasional Untuk para medis Atau dokter-dokter Ya Atau kita bicara Tentang tubuh manusia Ada Yang pakai Bahasa latin Ya Gak apa-apa ya bu Sel otak itu namanya Neuron Kan keren Pulang dari Taklin Sampai di rumah Nak Kita punya Seratus miliar Neuron Ada anandaku Ikut belajar Alhamdulillah Masya Allah Wah ini yang bawa Anak-anak dan mau ikut belajar Hebat banget ya Masya Allah Ya ini nih Nah Dan yang luar biasanya Ya Satu neuron itu Kerjanya kayak Satu komputer Jadi berapa komputer Di otak kita bu Seratus miliar Allahu aibad Nah Ada kalimat tambahan Oleh para ilmuwan Satu neuron Kerjanya Kayak satu Komputer Yang tercanggih Di zamannya Artinya gini Saya lahir tahun 68 Teman-teman ada yang lahir tahun 60an Sama kayak saya Nah Alhamdulillah Ih Seneng ya Walaupun sudah mulai-mulai Pralansia Tetap hadir ya Ada yang tahun 50an juga Lahir dan hari ini masih Alhamdulillah Lebih luar biasa lagi ya Ibu Tahun 50an Masya Allah Sama Kita punya seratus miliar Seratus miliar Ya Yang lahir tahun 70an Ah Lebih banyak ya Juga sama punya seratus miliar Nah Yang lahir tahun 70an Lebih canggih dari otak saya Betul Ya Yang 80an Nah Itu juga lebih canggih Dari yang 70 Apalagi yang 60 Apalagi yang 50 Ini harus di Diakui Yang 90 Lahir 90an Alhamdulillah Ya Allah Masih muda-muda Nah itu lebih canggih lagi sayang Otak kalian itu lebih canggih lagi Allahuakbar Yang lain Tahun 2000an Ada Mudah banget Ya Ada ananda kita juga di depan lahir tahun 2000 Itu lebih canggih lagi Ya Lebih canggih Ya Jadi tetap jumlannya seratus miliar Tapi lebih canggih Kenapa lebih canggih? Karena Otak Yang lahir Ya Di tahun-tahun berikutnya Apa sih yang disebut canggih? Otaknya ini Selnya ini Punya daya tampung yang banyak Banyak Ya Itulah makanya Sayyidina Ali bin Abu Talib Radial Lawan Mengatakan Didiklah anakmu Sesuai zamannya Karena memang Sama neuronnya Seratus miliar Tapi lebih canggih Nampung data-datanya lebih canggih Bu Ya Nah Saya tahun 60an Otak saya Nampung data sekarang Susah banyak Ya Ya Saya suka-suka Kalau Nge-Google Banyak kali berita yang harus dibaca Dan harus disimpan Ya Gak bisa Kenapa? Karena dulu terbiasa Berita itu Gak banyak Hanya dapat dari Berita dari Harian pagi Atau koran pagi Atau koran sore Betul gak Bu? Iya Kejadiannya malam Baru pagi Diberitakan Udah angus Bu Kalau ada kebakaran Ya Iya Mau tahu tentang Bagaimana seorang wanita Bagaimana Ya Baju-baju zaman dulu Bagaimana Cara merawat kulit Bagaimana Itu Ya Dapatnya sebulan sekali Karena majalahnya Cuma sebulan sekali Ingat ya Bu Ada Femina Ada Kardini Siapa yang waktu mudanya Baca majalah gadis Gak apa-apa Kita nostalgia dulu ya Enak kan nostalgia itu ya Bu Iya Masya Allah Ya Iya Majalah anak-anaknya aja Cuma hari Kamis Munculnya Bobo Muncul lagi Kamis depan Karena seminggu Sampai hafal tuh Ya Sampai hafal Bona dan rongrong Di halaman berapa Terakhir ya Iya Ciri khas bona apa Alhamdulillah Itu Kalau mau bikin kita Diri kita gembira Coba ingat-ingat zaman dulu aja juga Ya Anak sekarang Ya Berita Banyak sekali Dan tiap detik Bertambah berita itu Tapi otak mereka Sanggup menampungnya Lihat ya Bu Kalau ada sekarang Namanya teknologi digital Itu kan karya manusia Ya Ingat Otak manusia yang menciptakan Teknologi digital Adalah ciptaan Allah Kenapa muncul Teknologi digital Karena otak Zaman sekarang Mulai yang Lahir tahun Sembilan puluhan Dua ribu Dan dua ribu Itu memang otaknya Digital Bu Digital Jadi jangan marahin Teknologi digital Nggak usah marah sama Gawai gadget Nggak usah Memang otak mereka Allah kasih sama Seratus miliar Tapi Kekuatannya digital Apa sih yang dimaksud Digital Bu Aisyah Digital itu punya Keistimewaan Menampung data yang banyak Cepat diakses Atau dicari Mudah dikombinasi Kombinasikan Makanya banyak kreatifitasnya Ya Bu Iya Jadi jangan marah sama Digital Nah Seratus miliar ini Bu Satu neuron itu Ada kabel-kabelnya Saya suka ulang-ulang nih Supaya tambah faham ya Ya kayak ini Laptop saya ada kabel-kabelnya kan Ya Nah Nah kabel-kabelnya ini Setiap satu neuron Itu banyak sekali Bisa 20 ribu Laptop saya aja nih Yang kata orang sudah mulai canggih Itu cuma berapa Satu Dua Tiga Ya nggak ada sepuluh Kadang ada alat sambungnya Ya paling 20 Ini 20 ribu Dan nanti kabel-kabel itu Saling sambung Menyambung Pakai apa Bu Aisyah Allah ciptakan ada zat kimia Kita sebutnya neurotransmitter Nyambung dia Kayak lem Karena cepat Jadi dia ada peristiwa listrik Di otak kita Jadi di otak kita itu ada listriknya Makanya kalau ada orang bilang Ih dasar otaknya koslet Itu Itu Jadi Pernah koslet otaknya Bu Itu betul banget Allahuakbar Ya ini Wah Isha Kalau tersambung-sambung itu Jadi apa sih Kalau tersambung-sambung Satu Jadi membentuk memori Saya datang disini Udah lama sih Soalnya gak ke cipaku Soalnya Udah lama Bu Waktu ke cipaku Belum ada masjid Waktu itu Dulu banget Masya Allah dulu banget Nah Terus datang kesini Tersambung otak saya Oh cipaku Masjid Darutohid itu ada Seperti itu Oh ada liftnya Tersambung Gitu Terus dari awal Ketemu sahabat-sahabat itu Tersambung otak saya Walaupun belum dalam Karena belum tanya nama Karena kalau saya tanya nama Dari ujung sana Sampai sini Sudah selesai Waktunya Tapi tadi salaman Itu tersambung otak saya Tapi masih tipis Karena belum tanya nama Belum tanya Dimana rumahnya Gitu Tapi Ada teman-teman juga Seperti yang depan tadi Tadi ada Mbak Emil Itu udah tersambung Dulu-dulu otak saya Gitu Jadi waktu ketemu lagi Nambah lagi sambungannya Ya Di ujung sana Udah ada-ada-ada Ada teman saya Mbak Ida Itu udah tersambung saya Otak saya bertahun-tahun Jadi seginian banyak Saya langsung kelihatan Mukanya dia Karena otak saya Sudah tersambung Gitu Karena otak ini Sambungnya berulang-ulang Terjadi murojaah Di otak kita Agar memorinya Ingatannya semakin Kuat Itulah belajar Harus diulang-ulang Kadang baru Satu kali tau Itu cuma tau Ya Baru now Gitu Baru maklum Kalau diulang-ulang Jadi understand Kalau bahasa Arabnya Mahfum Paham ya Nah Makanya mengapa Apa-apa kita harus ulang Ulang Nah Apa juga di dalamnya Di dalamnya juga ada Yang sudah ada Data-datanya Dari Allah Dari awal Termasuk watak tadi Ratat Jadi watak kita Udah ada di otak kita Ya Di bagian mana Bu Aisyah Di sini Coba pegang dulu Belakangnya sini Nah Di situ Sudah ada Wataknya Kita masing-masing Ya Kalau bicara watak Nanti bicara apa Bicara jenis hasraknya Dan di sini juga Ada kekuatannya Dan ada kelemahannya Itu makanya tadi disampaikan Ada jalan kevasikan Dan ada jalan keta Wah Taham ya Bu Jadi sudah ada Mana sih Bu Aisyah Boleh gak lihat Nah ini kita lihat Jadi Watak itu Ada di Daerah sini nih Bu Nih Ya Gak usah diafal Nama-namanya ya Yang penting tau aja Makanya ibu pegang aja Nah Kalau watak ibu lagi Angot Baca insalawat Di sini Wah Masa liwasa lipanas Di sini Kalau angot tuh Kenapa Berarti program Jalan kevasikannya Yang nyala Kelemahan yang nyala Langsung tutup lagi Allah Masa liwasa libanas Makanya mengapa Kita perlu juga Membelai Atau sangat perlu Membelai Anak-anak Bagian kepalanya Yang di tengah ini Ada Watak Dan Bakat Kalau ibu Merasa bakatnya Terpendam Belai-belai lagi Sininya Bacain Salawat Kayaknya aku ada Bakat terpendam nih Allah Masa liwasa libanas Sayididawah Ya Allah Robi Jidni ilman Warsuk nifaman Nyalain bu Nyalain Nyalain Saya kira mulai sekarang Jamaah Ya DT Mulai sekarang Dan seterusnya Kalau ada yang begini Ini begini Berarti lagi Angot Kita temui Misalnya ya Ada di bawah Ibu lagi begini Sampil baca Salawat Oh Lagi Angot Itu Tabiatnya Paham ya Iya Terus buah isan Watak bisa berubah Tidak bisa Programnya Sudah ada disitu Dengan kekuatan Dan kelemahannya Tetapi Watak bisa dibentuk Dengan apa? Dengan ilmu Dengan nasehat Dengan belajar Prinsip-prinsip Hidupan Memangnya kalau Belajar ilmu Kita taklim Ada nasehat Pengaruh dari Orang tua Pengaruh dari lingkungan Itu di otak mana? Otak depan Jadi sini Coba pegang lagi dahi Kalau udah banyak Taklim ilmunya lupa Baca lagi salawat Allah Masa lima Masa lima Kadang kita udah banyak Ilmunya disini Dia tiba-tiba Hang sementara Sering begitu Kan kayak komputer Pernah ibu Lihat komputer hang gitu Nah gak boleh dipaksa kan Udah biarin aja dulu Biarin aja dulu dia Lagi restart Biarin aja dulu Jangan dipaksa Gak usah gitu Diamin aja dulu Sama Kalau juga ibu lagi Hang ilmunya Istirahat aja dulu Gak usah maksa Dan gak usah juga Berlarah diri Kok ya gini Udah sering talim Tapi lupa Gak usah juga begitu Berarti ibu sedang capek Udah istirahat aja Karena apa? Karena Otak kita ini penuh Penuh Jadi yang di depan itu Nanti isinya Prinsip-prinsip hidup kita Prinsip hidup kita Adinul Islam Adinul Islam Kita harus pelajari Sedikit demi sedikit Ulang-ulang Sedikit-sedikit Ulang-ulang Kan gitu Ini masuk disini nanti Ilmu pengetahuan Misalnya bunda Sesuai misalnya Sekolah atau kuliahnya Saya di kedokteran Berarti Saya ada banyak juga disini Tentang kedokteran Nasehat Nasehat dari orang tua Nasehat dari kakek nenek Nasehat dari ibu guru Nasehat dari teman-teman juga Teman-teman suka nasi nasehat kan? Iya Nasehat dari guru-guru kita Baik di taklim maupun di sekolah Maksudnya disini Pola asuh kita Budaya kita Siapa orang bugis disini? Bugis Orang bugis Ada? Ada orang bugis? Sama sama saya tuh Bapak saya orang bugis Jadi saya udah mulai tau tuh Kira-kira otaknya ibu kayak mana Apalagi kalau bapak ibunya bugis Udah ngerti saya disini Siapa orang Jogja? Jogja Saya juga ngerti tuh Otak ibu gimana Karena budaya Jogja yang lembut Halus Beda sama orang bugis kita Begitu juga yang Medan Begitu juga yang Madura Begitu juga yang lain Itu masuk disini Lingkungan Waktu kita mulai lahir Mulai TK Mulai SD Itu masuknya disini nanti Pekerjaan Ya pekerjaan Saya ngurus narkoba bu Ilmu kenarkobaan saya Ada disini nih bu Ya Karena lama Saya ngurus narkoba Sudah sejak 98 Alhamdulillah Jadi sudah 25 tahun Karena cukup lama di otak saya Jadi kalau ada pasien Saya udah tau Ini mabok ganja Gitu Dari jauh udah tau tuh bu Nyimeng nih Nyabuni Wah gitu Ya Itu karena pekerjaan Jadi ilmunya disini Otaknya disini Pasangan hidup Tadi kan Kalau yang nikahnya 92 Palingnya udah 31 tahun Bersama kan Afal juga saya tuh Tapiatnya suami Ya Dan itu masuk disini Terus Ternyata kita Sering juga belajar Dari watak orang lain Watak teman Watak bapak Watak ibu Walaupun memang genetik Tapi kan kita gak tau Genetiknya dari bapak apa ibu Kan gitu Ya Dan yang disebut Genetik ini Yang ada disini Itu bukan hanya Dari bapak ibu kita Tetapi dari kakek nenek Yang sampai Tujuh ke atas Leluhur Kalau ke atas Ke bawah yang turunan Kalau ke atas Leluhur Termasuk wajah kita Badan kita Semua Itu dibawa oleh gen Ya Yang mana tuh Bu Aisyah gen itu Ya Gen itu Ya bentuknya Oh ada disini gak ya Oh ini dia Pernah belajar Ada namanya Kromosom XX Pada wanita Laki-laki XY Bentuknya tuh kayak gini bu Karena kayak X Makanya disebut X Ya Kalau Y Emang bentuknya Y Enggak Dia kayak gini nih bu Yang laki-laki Ini dan ini Ya Ilmuwan bingung Kasih nama apa ya Walaupun gak Y Y banget Makanya kita kasih nama Y Jadi deh gitu Karena sebelahnya X Itu Itu kronologisnya Nah Di dalamnya Ada tali-tali Tali-tali ini Ada titik-titik Ada namanya DNA Dalam DNA Ada gen Yang dibawa oleh gen itu Adalah Bentuk tubuh kita Bentuk wajah kita Mata dan sebagainya Ya Tetapi Gak mesti dari Bapak ibu plek gitu loh Jadi kalau ada anak kita Kita merasa Kok gak mirip suami aku ya Gak mirip aku ya Ibu gak usah galau dulu Siapa tau mirip kakeknya yang Leluhur urutan keempat keatas Ibu punya fotonya Leluhur keempat Makanya ibu suka bingung Kayak siapa ya Gitu Iya Bapaknya bukan Ibunya gak mirip-mirip Amat kakeknya gak Eh ternyata Leluhur yang keempat Makanya besok-besok bu Ya Kalau kita kasih warisan Termasuk foto ibu Supaya nanti Tujuh turunan ke bawah Itu Juga tau Oh begini Kalau dulu kan gak ada foto-fotonya Saya aja Bapak ibu saya Ada fotonya Ya Ayah Orang tua Bapak ibu saya Masih ada Orang tuanya Masih ada Di atas yang keempat Udah gak ada Ya Siapa tau Anak ibu yang ketiga Mirip Leluhur yang pas banget Ketujuh ke atas Gak ada fotonya Gak ada juga yang bisa ceritain Ya Kalau yang keempat aja Mungkin kakek yang Yang urutan nomor dua Kita di atas itu Sudah sempat bilang Kamu itu kayak Nenek buyut Muna Ya Hidungmu kayak Kakek buyut Masih bisa cerita Tapi yang tujuh di atas Siapa yang mau cerita bu Ini semua ada disini Termasuk Watak Termasuk Bakat Ini ada disini Ya Siapa yang anandanya Lebih dari satu bu Ya Ada gak anandanya yang Ini kayak aku banget Wataknya Ada ya Ada juga Bapaknya nih Bapaknya nih Bapaknya Dan anehnya Para istri Kenapa kalau sebut suaminya Bapaknya nih Mukanya Mukanya Kenapa ya Saya termasuk loh Iya Ini ada kejengkelan Apa sama suaminya Allah Astagfirullah Lazim Nanti kalau kita Ngobrol-ngobrol sama Terus yang kayak kita Web Mulut lancip Tahu ya bu Iya itulah perempuan Ya Selalu mau Lebih baik Daripada suami Padahal suami Jembatan surga kita Saya juga dulu begitu Jangan salah bu Tahun 2006 aja Saya baru mulai berubah Karena baru mulai belajar Otak laki-laki Kan sering dengar Cering kami ya Siapa yang sudah mulai berubah Setelah tahu Bahwa otak laki Emang kayak gitu Ya Iya Saya sampai Disangkanya Oh bu Aisyah Bela bapak-bapak Bukan bela bapak-bapak Justru bela ibu-ibu Dengan tahu Otak laki-laki Ibu gak baper Demi Allah bu Kalau kita gak ngerti Otak laki-laki Sampai seumur hidup kita baper Dan selalu merasa Barangkali Kalau ganti suami Akan beda Enggak Sama bu Sama Sama Iya Siapa yang W.A. panjang lebar Sama suami Dan cuma dijawab Oka Sama bu Anak laki-lakinya Siapa yang Sudah mulai Kos Atau lagi di luar kota Ibu ya W.A. dia cuma Jawab iye doang Atau jempol Gini Saya baru tahu 2006 Kenapa begitu Karena laki-laki Ngomongnya sedikit Otak laki-laki Ibu Itu cuma di otak Kiri belakang Coba pegang otak Kiri belakang ibu Itu laki-laki Cuma di situ Otak bahasanya Perempuan Dimana bu Aisyah Kiri belakang Sama kanan belakang Coba pegang bu Maka Banyakan kita Itulah Saya sering sharing Laki-laki Karena cuma di kiri belakang Kalau diukur-ukur Diitung-itung Perharinya Komunikasinya 7 ribu Perempuan 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 Karena kiri-kanan 20 ribu Makanya Jangan heran Kalau laki-laki Walaupun dia Tidak tahu Berapa jumlah Kata-katanya Bahwa sadarnya Menuntun Untuk irit Kalau jawab W.A Irit Kalau pagi Memang agak Banyakan dikit Karena belum habis Iya Tadi saya mau turun Saya minta izin lagi Sama suami Kemarin Malam Waktu minta izinnya Jawabnya Oh sama kak doang Kalau tadi Mau turun mobil Eh dia jawab Agak panjang Oke Agak panjang Karena masih pagi Untung di bawahnya Dia tulis lagi Jaga kondisi Ibu Sama gak kita bu Sama gak kita bu Kalau suami jawab Agak panjang-panjang Ibu senang bukan Sape kadang-kadang Taruh di dada Tuh bener kan bu Ini namanya Anggukan universal Sama semuanya Nah Itu Jadinya kayak gitu Nanti Kembali lagi Kedalam Kita punya otak ini Maka kadang Kita juga Belajar Watak pasangan Dan yang unik Sebetulnya Allah Mempertemukan Suami istri itu Wataknya Selalu bertolak Belakang Sebetulnya Ya gak bu Padahal ibu Gak belajar watak Dulu Tapi diketemukannya Bertolak Belakang Ya Extrofit Ketemu introfit Yang introfit Ketemu extrofit Kan gitu Ya kan Ya Ada suaminya Yang banyak bicara Walaupun laki-laki Banyak bicara Itu Cuman sampai 9 ribu Ya Nah Istrinya yang agak pendiam Nah agak pendiam itu 16 ribu Tetap lebih banyak kan Iya Paham ya bu Iya Nah Jadi Kita nanti Kalau semakin lama Berumah tangga Terasa Terasa Bahwa Watak pasangan Kita juga ada Di dalam diri kita Itu masuknya disini Tapi Watak asli kita Tetap disini Sampai disini Bisa paham Kalau kita Bikin ininya Kayak gini Nah Gitu Ya Nyala terus tuh Watak kita tuh Nyala terus Tapi karena Ada ilmunya Ada Nasehatnya Ada Belajarnya Maka Watak bawaan Diwarnai Dengan Ilmu Dan segala hal Yang di otak Depan Ini Bisa paham ya bu Jadi jangan ada lagi Tanya ya Wah isya Watak bisa berubah Enggak Enggak Tapi bisa Dibentuk Ya Watak bentuk Saya Termasuk orang damai Yang sedikit-sedikit Terserah Tapi setelah Bersama suami Dan suami Sering marahin saya Kalau bilang terserah Jangan terserah Ayo pilih Sekarang saya Kalau ditanya Atau lagi kalau diajak ke restoran Pilih makanan Gak pake terserah Saya mau Ikan bakar Oh gitu Walaupun itu Berat banget ngomongnya Nah Otak saya tetap Mau bilang Otak saya yang ini Selalu mau bilang Terserah Mau bilang begitu Cuma karena sudah Dia terasa Sudah belajar juga Karena nanti ada orang bilang Gak ada menu terserah Disini kan gitu Makanya saya mencoba untuk Sebentar Saya cari dulu ya Nah itu Nyari ikan bakar Wah gitu Sudah mulai kayak gitu Tapi waktu kita Umur kita masih muda Apalagi masih TK SD Atau remaja Itu watak dasar Masih sangat-sangat Terlihat Kalau udah usia kita Kayak gini Mulailah terbentuk Paham ya Ya sekarang Kita tes Watak kita Setuju Setuju Ya Sebetulnya tes watak itu Banyak Ya Namun Kita coba dulu Ya Ibu pernah belajar Otak kanan kiri gak Nah Nih Coba pegang kanannya dulu bu Otak kanan kita ini bu Allah ciptakan Untuk satu Mempelajari Warna-warni Atau melihat Warna-warni Di kanan Ya kanan Kanan juga ini Untuk apa Membayangkan sesuatu itu di kanan Berimajinasi di kanan Irama Atau musik di kanan Ya Bermain di kanan Teknologi di kanan Bergerak di kanan Ya Keluar rumah Bergerak di kanan Di kanan Ya Kiri pegang dulu kirinya Ya Kiri Ini otak analisa Ibu kalau suatu ketika Mikir Kok gitu ya Loh kok gitu ya Apa iya iya Itu berarti otak kiri Ibu yang lagi kerja Paham ya Iya Hitung-hitungan Dua tambah dua Berapa bu Otak kiri Ibu yang lagi kerja itu Bahasa juga kiri Tapi perempuan Allah kasih kelebihan Kiri dan kanan Sik ya Masya Allah Ya Makanya kalau Ada nih Pasien ya Kalau misalnya Dia stroke Dia lumpuh di kiri Pada laki-laki Makanya laki-laki Gak bisa ngomong Kalau di Kalau lumpuhnya di kanan Masalahnya di kiri Karena kan otak tuh Ber Miring gitu ya Dia gak bisa ngomong tuh Tapi perempuan Ya stroke Misalnya Sumbatannya di kiri Masih bisa ngomong Pake kanan Sumbatannya di kanan Masih bisa ngomong juga Itulah perempuan Berbahagia lah bu Alhamdulillah Ya Masya Allah Ya Alhamdulillah lagi Jangan sampai stroke Paham ya bu Nah sekarang Ya jadi Menurut dokter Ya Roger Walkersberry Seorang Prosikologi Dia yang menemukan ini Jadi ilmuwan nih bu Kalau berniat untuk Meneliti sunatullah Allah kasih Petunjuk Petunjuk untuk Ya Meneliti Bukan hidayahnya ya Kalau hidayah nanti Cenderung pada Dia mau Ber Ya Tuhan Allah Bersyahadat Bernabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Nah Roger Walkersberry Inilah yang nanti Mengatakan bahwa Kanan itu Imajinasi Ide Intuisi Khayalan Warna Gambar Relax Bermain Bergerak Benda Musik Ya Teknologi Sintesa Sintesa itu mengambil hikmah Ya Kiri Ya Nah ini Bahasa Angka Hitungan Logika Rasional Detil Teratur Itu kiri Ya Urutan Fakta Disliplin Syair lagu Analisa Itu kiri Kiri Nah Kita bisa Menganalisa Kita juga bisa Si Kita bisa juga Ri Ri Ada tambahannya lagi Mau tambah lagi gak Iya Masih setengah Sebelas Masih ada Waktu nih Dua jam lagi Ya Allah Masya Allah Alhamdulillah Ya Ilmu memang Separuh-separuh ya Supaya afal Ini aja Jempol lama Udah 15 menit Baru kita Baru jempol doang Paham ya Ya Baik Sekarang Kita masuk ke Yang lain Ya Watak Ya Pernah dengar kata Introvert Extrovert Belah dengar ya Nah Kalau salah satu Dari empat ini Nanti kalau udah Pilih satu Pilih satu lagi Oke Jadi kata Pilihan Pilihan pertama apa Pilihan kedua apa Oke Nah sekarang Masih SD 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 Masih pihik Nonton juga gak apa-apa Masa main semua Siapa yang nonton Nonton Itu Dinamakan oleh Hippocrates Plekman Bu Waktu ibu milih Itu memang otak ibu yang milih Nih Sini nih Termasuk yang ini Tapi pas dia ada yang acara Dia punya acara Enggak ada yang Apalagi kalau misalnya Orang Sunda Punten Tolong ya Ya gitu Tetep gak mau konflik Terasa begitu gak tadi Ibu yang beli penonton Mendel emosi Agar damai 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 Begitu Bangun subuh Susah Hebat tuh Saya sudah tahu Ya Saya buat Kalau subuh misalnya Satu ketika subuh 4.30 Jam 4 Itu makanya di HP Ada alarm Per lima Kenapa Karena Ya Jangan ibu bilang malas Malas ini Anak Anak Nah alarm aja Secara teknologi Ada Karena saya Berseberang dengan Suami Menonton sakit kepala Gak bisa loncat Ya Ibu-ibu yang lain Oh bisa Loncat langsung bisa Orang damai ini Adalah Nih Ya Pada saat Uts Bentar ya Gak loncat nih Bayi orang Plagmatis Kayak gini mukanya Ya Mukanya Dari awal aja Udah terserah Jarang nangis Tidur aja Terus Ada yang pernah Gak punya anak Kok kayaknya Gak ada suaranya Nangisan ya Itu tipe yang damai Bu Pampersnya penuh Tenang aja dia Itu tipe damai Karena ada bayi yang Baru sedikit basah aja Udah gelisah Ya Ini begini Saya kecil gini kali ya Terus Waktu bayi Ya Kekuatan bayi Plagmatis Santai Tenang Senang Tidak menuntut Lebih sering tidur Mudah menjunisikan diri Ya Awalnya ada dua kali Tidak menuntutnya ya Tapi ingat Dari sejak dalam rahim Watak itu sudah Allah ciptakan Sudah ada Ada kekuatan Dan ada kelemahan Maka bayinya aja Udah ada kelemahan Bayi plagmatis nih Apa kelemahannya Lamban respon Cuek Tidak tanggap Ada pemalunya juga Gitu Menurut saya bukan Lamban respon Itu karena terlalu damai Baham ya Iya Pas remaja Eh pas anak-anak Ya Kekuatannya Mudah dihibur Anak damai kan Mudah dihibur kan Ya Besok lagi ya nak ya Iya bunda Gitu Ya Mengamati yang lainnya Suka ngamatin Mudah setuju Mana tadi yang orang plagmatis Ya kan Setuju kan Paling enak rapat Sama orang plagmatis Langsung Setuju Setuju Terus Kekuatannya dapat Diandalkan Diandalkan kenapa Orang plagmatis Senang mengerjakan Pekerjaan yang monoton Kalau dikasih tanggung jawab Pekerjaan misalnya Ya Curu Isi galon Anak-anak plagmatis Senang banget Makin dia monoton Makin mahir Makin senang dia Tiba-tiba Disuruh Ya Nah besok Jangan galon ya Angkat jemuran Oh panik tuh Dia harus beradaptasi dulu Ya oke Nah Kelemahannya apa Menghindari kerja Memang Ya Bukan males Mau damai Karena hasratnya Damai Terus ini kelemahan kita nih Menunda-nunda Terlalu mengalah Mengalah tuh bagus Kalau terlalu jadi kelemahan Ya Karena terlalu mengalah Dianggap penakut Ya Kabur yuk Misalnya dulu tuh saya Waktu SD Diajak kabur sama temen-temen Gue disini aja dah Kenapa Capek kabur Orang kita pengen tidur-tidur Ya capek lah Kabur segera temen Mengangkut aja lo Nah Bahayanya Anak yang tidak diajarkan Dari kecil tentang watak Ya Dan tentang bahayanya Inilah watak Yang paling gampang Ditekan oleh temen sebaik Karena dia gak enakan Dibilangin penakut Yaudah deh gue ikut Gue di belakang ya Gitu sering Ya Nah ini Ini hati-hati Ya Karena Diam-diam Keras kepala juga dia Nah ini Saya diam-diam ini Keras kepala Apalagi kalau disuruh suami Memang kayaknya diem Tawadu gitu Padahal keras kepala Nah Kalau punya anak seperti ini Pantang dikerasin Makin keras Dikerasin Makin keras Ya Ini memang orang damai Pendekatannya dengan damai Ya Ini anak pragmatis tuh Lihat Makan aja tidur bu Ada punya anak kayak gitu Aku pernah begitu Lihat anak kayak gitu Makan tidur Kenapa? Karena dia gak bisa Bilang sama ibunya Aku udah kenyang Gak bisa Gak bisa Kan dia kan penurut kan Penurut orang damai kan Ya Tau-tau udah Dek aja Ya Ya tergantung ibunya nih Tega banget Ada juga ibu yang gak tega kan Eh kasian udah tidur Udah anak Eh ada juga ibu-ibu yang watak lain tuh Ya Bangun 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 Kalau kata suami saya Saya itu Muka untuk orang Muka saya Selalu tempat orang mau curhat Ya Kenapa? Karena memang penengah Penengah Ya Banyak akalnya Tapi dia diam-diam aja Gak mau pamer-pamer gitu ya Memimpin Kalau terpaksa Nah ini Inilah watak Pas gak dipilih Alhamdulillah Ya Allah Bisa sujud syukur dia Ya Nah Nah Kelemahannya adalah Sulit mengambil kedamai Ya Sampai besar pun kedamai Saya begini Saya begini Ya Makanya kalau rapat Ada lima yang ikut rapat Ya Pemimpin Ya kalau masih lima Kalau dua ratus Gimana Ya Makanya Tipe ini Harus belajar sedikit Berani ambil keputusan Gitu Ya Tidak antusias Saya kadang-kadang Udah kalau capek banget Ya Diajak kemana pun Mungkin terbaik tempat itu Gak lah saya di rumah aja gitu Saya Ya Kemudian Terlalu kompromis Ya Tidak mau melibatkan diri Ini tadi Suka menunda-nunda Dan Keras kepalanya Sampai besar pun Keras kepala Mudah-mudahan setelah Rajin taklim Mengerti bahwa Keras kepala itu Bahaya Ya Nah Sampai sini bisa paham ya Ini orang Plegmatis Tips orang tua Yang punya anak Plegmatis Saya juga punya Anak lima Nomor empat yang Plegmatis Ini jalar Wah anak saya jalarin Dari kecil Damai banget Bang Ya Ngalah terus sama Kakak-kakaknya ya Sayangnya dia anak keempat Jadi disuruh-suruh terus sama Kakak-kakaknya ya Ya Ajari untuk memiliki Tujuan dan target Saya saja sampai sekarang Selalu belajar Apa target saya Apa tujuan saya Walaupun gak banyak-banyak Tiga saja saya ajarin Ya Karena anak saya selalu Terserah-terserah ini Apa tujuanmu nak Ya Dia sekarang di kedokteran Semester lima Dia bilang Aku mau ikut CIMSA CIMSA itu satu organisasi Untuk Keluar negeri Sebagai medical student Saya ajarkan Apa tujuannya nak Ya Seluruh-seluruh tiga Nah berarti Kalau udah bisa Berarti Tips kita jadi orang tua Udah bagus Untuk Ya Membentuk watak ini Ajarin untuk bergerak Lebih cepat Tapi gak usah Sambil marah Cepetan 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 Gak usah Ya Cepat sedikit ya nak Cepat sedikit Ya Ayo nak Dipercepat nak Dipercepatkan Asik kan kalau gitu ya Ajari untuk menangani Masalahnya sendiri Watak ini Kalau menangani masalah orang Jago Tapi pas dia kena masalah Tidur Siapa Mana-mana yang penonton Betul bu Ya itu emang begitu Makanya pelan-pelan Itulah saya mengapa Belajar juga Kalau saya ada masalah Diri saya Apakah itu masalah Suami Anak Ya Atau masalah orang-orang Yang sudah berkumpul Di otak Saya belajar untuk Merilisnya Atau Membuangnya Untuk tidak Ditaruh Disepenuhnya Di otak Karena nanti Capai sendiri Itu belajar Ada belajar Sampai sini Sudah faham bu Ya oke Sekarang siapa Yang pilih Penulis skenario Pilih penulis skenario Ada Orang yang Pemikir pengamat Tadi Tadi kenapa Intro Intro Pertanya Walaupun Walaupun Tidak Diajarin Ibu selalu Dari bawah Itu betul-betul Anda pemikir Atau yang Melankolis Tadi Karena mungkin Ada juga Melankolis Yang jadi-jadian Yang baru Gede baru Melankolis Karena pengaruh Suami Dulu Men-check order Tidak Dibawa Atau Yang penulis skenario Pilihan kedua Tidak Mesti dari bawah Kadang-kadang Tapi lebih sering Tidak Dibawa Ya Paham ya bu Bahkan sudah Habis pun Dilipat Ada String Digunting Ambil Dalamnya Allahuakbar Bu Aisyah Apakah itu Orang pelit Bukan Hasratnya Apa tadi Sempur Makanya selalu Berpikir Sempurna Habisnya Wah Ini biasanya Orang melankolis Yang kasihan Kos-kosan Uangnya belum Datang Watak lain Juga bisa Gini Ngikut Terutama Kalau pasangannya Yang begini Cuman Gak kuat Biasanya Makanya ada pasangan Yang ini pasta gigimu Ini pasta gigiku Karena biasanya Pasangannya yang Merantakan Yang pencet di tengah Yang pencet di atas Nanti istrinya yang Watak begini Betulin Tipe inilah juga Yang sabun batangan kecil Nggak dibuang Ditempel Sama sabun Iya bu Iya bu Watak lain Apalagi tadi Siapa yang pilih Pemain Dia gak bisa tuh Nempel Nempel Begini Habuang Ngapain Siap Iya bener Kata ibu Iya bener Iya bener Watak Melankolis Inilah sabun cair Sampo cair Habis Dituangin ke bawah Kepalanya Atau Diisi air Di kocok-kocok Iya bu Karena apa bu Sempurna Habisnya Bagus Bagus lah bu Tapi jangan Paksakan anak ibu Yang bukan watak Begini Harus begini Jangan paksakan Karena dia akan Stres Ya Ibu saya tuh Dulu begini Saya disuruh Tempel sabun Ini gak bisa-bisa bu Gak bisa Gimana caranya Suatu ketika Berhasil saya gembira Tetap salah Kata ibu saya Ini yang sedikit kuning Kamu tempelkan Pada sabun yang kuning Ya Allah Udah bagus Saya tempelin Nama yang putih Udah bagus Tempel Sama lagi Sudah ibu mulai merasa Apa konflik ibu Sama anak ibu Gara-gara Watak inilah juga Yang dompetnya Ropih Pih Pih Uangnya terklasifikasi 5 ribu sama 5 ribu 10 ribu sama 10 ribu Betul 100 ribu sama 100 ribu Kepala pahlawan Hadap kanan Kanan Semua Gak ada yang terbalik Gak ada yang terbalik Bahkan uang seri itu Ya Nomor serinya diurut Itu Ada yang begitu Enggak Enggak katanya Enggak bu Enggak gitu-gitu Amat asubu Paham bu Ngerti tentang ini Makanya Orang watak seperti ini Uangnya Susah diambil Ibu Yang punya suami Watak kayak gini Jangan sekali-sekali Ambil uang Diam-diam Dia tahu Dia hafal Ya Allah Kurang dua lembar Udah lebih baik Ibu pinta saja Ya Dia tahu bu Misalnya Kursinya saja Misalnya ibu punya anak Yang wataknya begini Kursinya didudukin orang Dia tahu bu Dia tahu Iya Dia geser betul Dia akan mikir Tadi 90 derajat Kenapa 45 derajat Ya paham-paham ya bu Ini nih Ya Watak ini tuh Yang pensil sama pensil Polpen sama polpen Penggaris sama penggaris Masya Allah Watak lain Ya Allah Kalau udah jadi ibu-ibu Pensil biasa Sama pensil alisnya Tuh Itu yang watak lain Pokoknya dia bilang Pokoknya pensil Paham ya bu Nah ini bahayanya itu Ya Ada kekuatan kelembangnya Ada tentu Dari bayi Ada Kita baca ya Boleh Boleh foto Boleh Nih lihat Bukan ini Nanti salah gambar Lihat ya Lihat wajah bayinya melankolis Lihat Dari bayi aja Terubah kamu Terubah kamu dia Terjadwal Ya Nah Senang sendirian memang Senang Dan waktu sendiri dia memperhatikan orang lain dan dia pikirin Dari kecil udah mikir memang Ya Itu memang sudah begitu Nah itu kekuatannya Kelemahannya apa bayi melankolis Kelemahannya mudah nangis Betul Betul Dia perasa soalnya Ya Tampak sedih wajahnya Pemalu Ya Bayangin dari kecil udah curigaan Iya Makanya dia suka ngumpet di belakang ibunya Atau misalnya di Ada kita ada bayi nih Ya Ibu datang ke rumah orang Yang ada bayinya Ada bayi yang langsung Tentu Tentu Gak tau Ada yang langsung Itu bayi yang ini tuh Gak sama Ini anugerah Allah Ya Paham ya Iya Waktu jadi anak-anak gimana Kekuatan waktu jadi anak-anak Sama Tetap serius Berpikirnya mendalam Itu di otaknya selalu Kenapa 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 Iya Tapi ini anak yang bertanggung jawab Ya Kemudian apalagi Dia punya imajinasi yang kuat Dan detil Kalau berimajinasi Bervisualisasi Menghayal pun bisa detilnya Ya Ini tipe ini Dan harus rapi Ya Karena hasratnya sempurna Dan bakatnya banyak Bakat yang lebih ke seninya tuh banyak Ada yang musik Ada yang Wah pokoknya ini Anak berbakat Kalau orang bilang Ya Dan Tipe ini Temennya gak banyak Bu Iya Tapi sahabat sejati Ibu kalau punya anak Tipe begini Yang lebih seneng Di rumah Ya Orang-orang bilang Anak rumahan Gitu ya Memang temennya gak banyak Gak usah juga Ibu merasa Aduh nanti gimana Sosialisasinya Bu Aisyah Emang begitu Bu Dia nanti akan banyak Punya teman Ya Kenal biasa Tetapi yang nanti Sahabat sejati itu Cuman berat Satu dua Atau tiga orang Gak apa-apa Bu Aisyah Gak apa Ini tipe Memang tipe Yang nantinya Insyaallah Dia akan Ya Menjadi Orang yang Misalnya Karena dia berbakat Dia mengerjakan sesuatu Yang apa-apa sendiri Gitu Ini cenderung Ilmuwan tuh dari sini Dari orang Melantumis Kalau ilmuwan Terlalu banyak temennya Gak jadi Bu Gak jadi ngerisep Bu Baru juga Neliti Udah ada temennya Di laboratorium Kebayang gak Kalau tipe Tipe ilmuwan Yang bukan melankolis Lagi neliti Ada temennya Kejati Paham ya Kelemahannya apa Kelemahannya adalah Karena serius Ya nampak Pemurung Dan suka Menye-menye Tau gak semuanya Menye-menye Dia anak rumahan Bu Kalau ibu ajak pergi Selalu Bunda Pulang yuk Gitu Selalu kepengen di rumah Apalagi kalau ibu Kasih Apa Ibu ajak pergi Dadakan Ini gak suka Tipe ini gak suka dadakan Ibu kalau mau ajak pergi Walaupun masih kecil Tipe ini Sampai juga besar Ibu harus kasih tau Paling gak seminggu sebelumnya Paling lambat Ya dua kali 24 jam Ya itu Kalau dadakan Dia lebih pilih di rumah aja Paham ya Bu ya Ngerti ya Terus Gampang ngambek Ya Gampang ngambek Karena apa Karena memang Tipe yang selalu ingin Ya Di rumah Dan perasa Ya Terus Sensitif Juga gak mau komunikasi Banyak dia Begitu Kayak gitu Ya Ini liat nih Tipe anak melankolis Tuh liat Nah Dia kalau Kalau ketemu orang baru Gak bisa langsung salaman Dia ngumpet di belakang Kalau ibu ajak Misalnya Sekolah itu Ngajak untuk pentas Itu gak boleh dadakan Bu Keringet dingin Butir-butir Dan jangan Jangan dibandingkan Dengan misalnya Kakaknya atau adeknya Tuh liat tuh adek kamu tuh Kalau dipanggil ke panggung Dia langsung Karena wataknya beda Ini anak Jago di belakang panggung Watak ini Jago di belakang panggung Anak saya yang begini Nomor tiga Mas Kakung Musa Saya ngetes anak saya Gampang Pada saat dia berapa bulan Udah bisa Sikat gigi Kasih aja odol Pancat gigi tuh Kakaknya di tengah Kakak yang kedua Di tengah Dia gak saya ajarin Dari bawah Yang empat lagi Di tengah Yang lima Di tengah Cuma satu sih Beginian Yang rapi tuh Itu cuma satu Waktu SD Suatu ketika Dia bilang sama saya Begini Bu Besok nonton ya Aku pentas Wih Seneng banget saya Tumben-tumbenan dia pentas Karena biasanya Gak mau pentas di panggung Ya Dalam hati saya Kemajuan nih anak Gitu ya Yaudah saya besok nonton Cari Saya tanya Wali kelasnya Kakung mana Katanya pentas Itu Bu Aisyah Di mana Di belakang gunung Jadi pentas itu Cerita tentang Gunung Merapi Jadi ada gunung Dia bawa Dia di belakangnya Terus Saya sambil Dari belakang Dia sambil pegang gunung Dipunya disitu Ya Nah gunung Merapinya ini Dia bikin efek Bahwa selendang saya Merah Yang merah Dia di gini Itu buat dia Bangga banget Saya sudah membuat Sesuatu Walaupun gunung ini Kertas kayak berapi Tapi di belakang Makanya waktu TK Kalau disuruh tampil Pilihannya yang Jadi pohon Untung dulu Saya sudah belajar Kalau enggak Saya pasti Membandingkan lagi Dengan yang Paham ya Bu Kalau MC sudah berdiri Ada pesan sponsor Kasih 3 jam lagi Ini sih Gak usah pakai Tanya jawab Karena ibu-ibu Bukan seksi tangga jawab Curhat Mama Ya Mending dijelasin Lebih detil Paham ya Lagi Pas remaja Kekuatan apa Tipe ini Murid yang patuh Ya enggak Bu Ibu terasa enggak Yang mana Tipe melankolis Pilihan pertama Kedua Terasa gitu kan Bu Dan ibu punya Target tinggi kan Iya Berpikir mendalam Standarnya tinggi Rapi teratur Terjadwal Suka analisa Dan riset Ini Bu Tipe ini Makanya Tipe ini Kalau belajar Sungguh-sungguh Karena selalu punya Target Ada teman Anak saya Dia ini Masa dapat Delapan nangis Dapat Delapan nangis Rupanya Targetnya Sepuluh Jadi Delapan aja Nangis Anak saya yang Jaler orang damai Dia heran Kok kamu Delapan nangis Aku Enem Biasa aja Karena buat Orang damai Enem aja Syukur Dia heran Temannya Yang delapan nangis Dia Aduh sama saya Di rumah Saya bilang Oh Itu watak melankolis Nah jadi anak-anak Waktu kecil Saya sudah ajarkan ini Supaya dia Nggak kaget Walaupun sampai di rumah Juga pasti Dia diskusikan Oh gitu Bu Iya nak Karena dia bukan Penonton Penulis skenario Dia penonton Pemain Pilihnya Ya Makanya dia heran Kok nangis Bu Aku enak Biasa aja Iya Kadang lima setengah Syukur juga Udah di atas kakaknya Paham ya Bu Nah Kelemahannya adalah Ya Itu tadi Pemalu kan Jadi merasa rendah diri Dia udah jago Nih anak saya nih Teman-teman juga Masih ingat nggak Waktu kecil Waktu melankolis Udah jago Udah tinggi Tetap aja Aku biasa aja Dan tiba ini Nggak suka dipuji Ibu rasa nggak suka dipuji Nggak suka kan Ya Ibu hebat banget Biasa aja lagi Dulu Tapi karena sekarang sudah Takrib Setiap dipuji Kita seh Hamdallah Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Itu karena udah belajar Waktu kecilnya Ini paling susah Ini dipuji Anak saya aja kakung Sampai sekarang Hebat mas kakung Biasa aja Mukanya gitu Biasa aja Walaupun saya tahu Dia seneng Tahunya dari mana Hidungnya kempas-kempes Ya Sikapnya Sering negatif tuh Oleh kalau ada orang Datang rumah saya Anak saya kakung yang tanya Siapa dia Bu Mau ngapain dia Bu Gitu Tapi karena saya tahu Ngeri wataknya Saya nggak menganggap Itu sesuatu Kamu kok jahat banget sih Nggak kayak gitu Saya langsung tahu Oh ini anak melankolis Kenapa Dia mau sempurna Dan cenderung hati Hati Takut Salah Kan melankolis begitu kan Nah ya Akhirnya curigaan Gitu nanya Dan punya citra diri buruk Selalu merasa Nggak bisa Apa-apa Nggak bisa Apa-apa Padahal dia paling jago Inilah Itu ada disini Ya Kelemahan itu tetap ada disini Walaupun nanti dia belajar Ya Itu udah bagus Nah Itu udah bagus Watakmu saja yang merasa kamu Ya Tidak bisa Paham ya Bu Ya Untuk itu supaya lebih baik Bagaimana tips Apalagi kalau punya anak yang tipe ini Nih Nah ini kakung Waktu kecilnya Nah sekarang udah Sedang Sedang koas Ya Nah Dulu dia rapi banget Sekarang saya ajarin untuk berantakan sedikit Kenapa? Karena kalau sudah koas Kan nggak bisa sendiri-sendiri Nanti ada temennya sama-sama Koas dokter muda Yang lima orang Enem orang Kadang kalau di gawat darurat Tidurnya berdiri Padahal dia selalu mau tidurnya di kamar Kan orang melankolis gitu kan Siapa tadi melankolis Bu? Ibu pindah tempat tidur nggak bisa kan? Iya nggak bisa Kepikiran Bu Ke hotel yang bagus aja Malam pertama Hari pertama Orang melankolis Itu kepikiran Bu Bersih nggak ya? Ya Siapa yang pernah tidur disini ya? Mikir gitu Pernah ada yang mati nggak ya disini ya? Benar nggak? Benar nggak ada tuh Benar kejadian ya? Itu orang melankolis Bu Saya paham itu Makanya kita Kalau udah tau watak tenang aja Bahkan kadang-kadang kita ketawa sendiri Ajarin agar lebih rileks Dalam mengerjakan sesuatu Karena terlalu serius Juga tidak baik kan? Ya Ajarin untuk sedikit terbuka Ya Jangan heran Ibu kalau punya anak melankolis Dia akan ceritanya sama ibunya aja Nggak mau langsung cerita sama yang lain Dan itu juga tunggu waktu Kapan enaknya Ya Jangan dipaksa Oke Kemudian juga Beri pemahaman mengenai perfeksionis Bahwa tidak semua harus terlalu sempurna Karena nanti capek hidupnya Ya Nanti capek Ini tipsnya Ya Tipsnya supaya dia akan jadi lebih baik Sekarang Yang pilih sutradara Itu jam betul ya Lebih cepat ini ya Pokoknya saya patokkan itu ya Siapa pilih sutradara? Oke Pilihan pertama atau pilihan kedua? Ada yang pertama Ada yang kedua Ya Nggak apa-apa Sekarang Sutradara Sutradara Disebutnya Koleris Hasratnya apa Bu Aisyah? Mengatur Suka ngatur ya Kata Ibu Tukang ngatur Kerasa Mulai kerasa nih Ya Dan Pelaku Pelaku Senang kerja tuh dia Tipe ini Terasa gitu nggak Bu? Yang sutradara Ya Terasa nggak? Dan mau cepat Mau cepat Mau cepat Sigap Ya Males sama orang yang lambat-lambat Berantemnya sama suami yang Agak lambat Iya kan? Iya Sama anak yang lambat Sama anak yang pragmatis Waduh habis nih Sama orang Mama-mama koleris ini ya Ini Kalimatnya selalu Cepetan Pokoknya Nah itu Tipe ini memang Nggak bisa dibapakar Memang dari sananya Tapi bisa dibentuk Menjadi koleris tawadu Ya Mari kita lihat Bagaimana wajah Bayi koleris Sejak kecil Lihat Koleris Hasratnya Mengatur Begini muka Bayi koleris Dari bayi aja Udah ngatur Siapa yang diatur? Ibunya Bapaknya Iya kan? Iya Udah ngatur dia Dalam hatinya Gue atur nih Gitu Ya Seandainya Kalau dibikin kartunnya nih Emang Tipe-nya begini bu Itu memang Ya Inilah tipe yang Pemimpin asli tuh ini Ya Paham ya? Iya Nah Bagaimana Bayi koleris Kekuatan bayi koleris Aktif dia Enerjik Berkemauan keras Cepat berkembang Cepat bergerak Dan berani Berani Kelemahan Kelemahannya Nuntut ya Berisik Kalau gak diikuti Suka melempar barang-barang Dan gak ngantuk Kebayang gak ibu? Kalau bayinya koleris Ibunya plagmatis Ya Allah Gemes banget Di bayi gak tidur-tidur Padahal ibunya udah ngantuk Ya Allah Udah gitu lempar barang Lagi dari box Diambilin lempar lagi Kemayang ya Ini Ini yang suka nuntut tuh Ya Misalnya dia mau Maaf Misalnya mau menyusu Atau menete gitu Inilah yang nangisnya Kenceng banget Ya Kayak orang dipukulin Pada gak dia papain Ya Udah terayak-terayak Ya iya nak Gak apa-apa Asal ibu udah tau itu koleris Tenang aja Iya nak Sabar ya Karena diajarin sabar memang Ya Kenceng banget Kalau nangis Allahuakbar ya Ini Gak usah juga dimarahin Atau dikata-katain Ya Kesabaran Perti siapa sini Ibu Ibu gak sadar Apa ibu juga koleris Hahaha Bacu aja Kekuatannya berani Dan antusias Kompetitif Aktif Dan cepat bergerak juga Dapat dipercaya Dia bertujuan selalu Makanya kalau disuruh-suruh selalu Untuk apa Kenapa aku Ya kan gitu Ya Apa tujuannya ini Ya Anak saya yang begini itu Yang nomor dua Setiap gurunya ngajar Diselalu tanya Apa tujuannya belajar ini ibu Bayangkan Itu kalau gurunya gak ngerti Disangka anak saya pembangkang Mau gak mau saya ajarin gurunya Makanya gurunya udah bisa Sambil senyum Koleris banget Kelemahannya apa Suka berdebat Memang Keras kepala Ya Temperamennya sering berubah-rubah Terus mudah marah Suka menantang Dan kadang-kadang manipulatif Ya Ini kelemahan Ini ada memang Makanya kalau ada anak nih Matu kecilnya Selalu mau ngatur temannya Selalu mau jadi pimpinan Selalu mau jadi Ya yang di depan Itu koleris bu Guru-guru Harusnya kasih kesempatan itu Jadikan dia pemimpin Jadikan dia ketua kelas Jadikan dia misalnya Yang ngajar di depan Kalau enggak Oh dibully temannya Ya Ini nih Hati-hati Ya Inilah yang tadi saya bilang Watak yang Jiwa kepemimpinannya Sudah ada sejak dalam rahim Ibu terasa gak Yang mana yang watak sutradara Selama ini Ibu selalu jadi pimpinan aja Ya ketua lah Koordinator lah Paling enggak gitu Ya Dan kalau gak jadi pimpinan Rasanya Aduh saya harus pimpinan nih Ada desakan itu memang Paham ya bu Terus kalau remaja bagaimana Kekuatannya Agresif dan aktif Jadi pemimpin tuh kan Percaya diri Pemencah masalah Kompeten dalam keadaan darurat Dan bertanggung jawab Orang koleris inilah bu Yang berani ambil keputusan Dalam keadaan darurat Sejak kecil pun Atau sejak remaja Nah usubillah minzarik Puntan Seandainya tempat ini Tiba-tiba berbahaya Ada terbakar Watak koleris yang diantara Ibu-ibulah yang akan Ambil keputusan Kita lewat sana Gitu kata orang koleris Kita ikut Eh salah Salah Aku salah Ya Nah Uniknya yang lain Ngikut Dan ngikut ke sini Salah bu Iya salah Orang pragmatis Dalam keadaan darurat Itu susah Ambil keputusan Ya Lewat mana bu Terserah 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 Pertanyaan Yang melankolis Dominan Mau ambil keputusan Mikir lama Sini-sini Sini-sini Sudah kena api Ibu Toleris yang langsung sini Sini-sini Gitu Dia yang ngatur Ya Sejak remaja pun juga begitu Nah kelemahannya tentu Terlalu ngebos kadang Karena dia kan pemimpin Ya Bahkan orang tua diatur Apalagi kalau orang tuanya ya Plagmatis Ya Kadang itu tadi STST Sok tahu Ya Dan terburu-buru Sering marah Ya Ini juga bahaya juga Sering menghina nih Menghakimi Dan sulit bertobat Ini saya kasih tahu aja nih Ibu Ini bukan kata saya Riset membuktikan Ya Makanya Hati-hati Orang koleris Orang koleris lah ini Yang sering dapat ujian Tinggi sekali Atau berat Makanya sebelum dapat ujian berat Ya Ibu rajin bertobat Ya Makanya kalau dia ini Nah anak saya nih Yang kedua nih Namanya Mas Prio Ya sekarang lagi Jadi dokter Umroh Ya Bawa 370 jamaah Wallahuala Ya Ini Prio 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 kecil tuh Aduh kelihatan kan mukanya kan Nah Walaupun udah kayak gitu Kurus ya Tapi dia Nah tips Untuk anak yang Ya Koleris Orang tua yang anaknya koleris Ya Ajari bersabar Prio dikit-dikit Ibu Aku mau sekarang Sabarnya anak Selalu saya ajarin Untuk lihat jam Ya 10 menit 10 menit Dan kalau emang 10 menit Bilang 10 menit Kalau emang 15 Lebih baik Ibu dibentak di awal Daripada Dia Menuntut di akhir 15 menit 15 menit Karena ini masakannya Dijelasin aja Daripada ibu bilang 5 menit 5 menit Padahal setengah jam Oh Habis ibu di akhir Ini anak Ini kan Bukan-bukan Anak yang Ya apalagi anak sekarang Ibu harus Ajarkan Kalau emang setengah jam Bilang setengah jam Kemudian Ajari untuk Tidak memaksakan Kehendak Ya itu berkali-kali Dia selalu mau cepat Selalu mau cepat Kemudian lagi Ajari cara Mengandalkan diri Agar tidak cepat-cepat Dalam belajar Prio anak saya Juga mungkin yang koleris Anak-anak ibu Ya Setiap ada pekerjaan Rumah atau tugas Dia selesaikan di sekolah Hari itu juga Dia gak mau Gak mau tunda Gak mau di rumah Cuma karena cepat-cepat Tulisannya gak bisa dibaca Sampai gurunya itu bilang Prio Bapak tahu kamu mau jadi dokter Tapi sekarang janganlah tulisan dokter Dia bilang gitu Dia sudah dokter sekarang juga Bahkan waktu dikasih tahu Apa dia bilang Pak besok-besok itu gak ada orang nulis Semua diketik Dia bilang gitu Karena anak koleris berani ngomong kan Gak mungkin jaler ngomong begitu Pasti ya pak Ya pak gitu Nah ini Ini anak-anak Koleris Beri apresiasi langsung Atas apa yang dikerjakan Atas prestasinya Ya Atas prestasinya Jadi Kalau orang koleris Karena dia sudah cepat Menyelesaikan pekerjaan Puji dulu Dia cepat Menyelesaikan kerjaan Rio Alhamdulillah Kamu hebat nak Udah kerjaannya Udah PRnya udah selesai Dalam hati saya Walaupun tulisannya gak kebaca Ya Nah Kalau mau ada diperbaiki Barunya Boleh gak nak Ini ada dua yang diulang aja nih Dua Dua kata nih diulangnya Dia kurang kebaca Nanti dapat nilai Nah kasih tahu bahwa Nanti dapat nilai jelek Baru mau tuh cepat-cepat Jadi Orang koleris Senang dipuji Bukan gantengnya Bukan cantiknya Tetapi dia bekerja cepat Itu Paham ya bu Paham ya Sekarang Siapa yang pilih pemain Ada Asya Allah Pemain Bahasa latinnya Yaitu Sanguinis Hasratnya gembira Dan pembicara Bener bu Rasanya gembira terus ya bu Walaupun di rumah Abis dimarahin suami Nangis Sampai majlis talin Sudah bisa Betul bu Allahuakbar Sanguinis dan gitu Tipe sanguinis ini Tipe yang gembira Dan orang gak bisa lihat Dia sedih apa enggak Padahal sebenarnya sedang sedih Ya Sedang sedih dia Ya Dan selalu ceritanya itu Mau Misalnya dia cerita kesedihan Jadi lucu juga Misalnya ya Orang sanguinis Dompetnya hilang Dan orang melankolis Dompetnya hilang Itu beda Cara ngomongnya Orang melankolis Pasti sedih Dompet aku hilang Itu melankolis Datang temennya sanguinis Aku juga Dompetnya hilang Ngomongin gitu Kalau ibu lihat Ada temen ibu Dia hilang barangnya Ngomongnya bangga Itu sanguinis Sebetulnya gak bangga Karena selalu mau gembira Misalnya banjir Kata yang melankolis Rumah aku banjir Semana Semata kaki Tapi udah sedih banget Orang melankolis Karena udah kepikiran Gimana rapiinnya Gimana bersihin Karena mau sempurna kan Eh dateng Orang sanguinis Rumah aku juga banjir Bahaya banget Seberapa bu Segini Banjir segini Informasinya gembira bu Aku juga belajar Ibu pernah gak liat Misalnya ada berita banjir Yang pak lurahnya Di wawancara Di belakang Dia begini Nah itu sanguinis Pasti Yang dadadadak Gitu Kalau ibu lihat Ada orang Bawa barang-barang Mukanya sendu Itu melankolis Memang plegmatis Oh Tapi yang bawa Barang sambil ketawa-ketawa Gitu ya Naik perahu Gembira Itu sanguinis Karena dia selalu gembira Otaknya selalu melakukan Gembira 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 Ini Bagaimana waktu dia bayi Waktu dia kecil Nah ini ya Siapa yang begini rasanya Nih mukanya Ada ibu sanguinis Gitu ya ibu Sanguinis Ini anak yang Selalu mau ikut orang Selalu mau ikut Orang Ya Diginiin senang Iya ini dia Ketawa aja dia terus itu Ya Bayinya Waktu bayi Bermata besar dan cemerlang Ya Senang berceloteh Karena ngomong kan Pembicara kan Selalu ingin tahu Ya Ingin ditemani Ya Bicara Dan mudah diajak Nah Kelemahannya apa Anak sanguinis Sering jerit-jerit Minta digenong Karena mau main Kalau tadi koleris Jerit-jeritnya Karena mau ngatur Paham ya bu Nah Kemudian apa Maaf Suka pamer Kalau anak-anak kecil Mata geritnya mana Jangan semakin Ah itu pak Sanguinis tuh Sanguinis itu Tapi kalau ada anak kecil Ayo mata geritnya mana Nah itu melancolis Paham ya bu Jadi gak semua anak Ya Memamerkan Dan jangan juga Setiap anak yang memamerkan Ibu bilang pintar Yang tidak memamerkan Ibu bilang tidak pintar Itu watak Watak Ya Nah Nanti ibu tetap puji Misalnya Anak sanguinis Gimana sayang Ayo nyanyi-nyanyi Ya Dalam tuh Ada lima Masya Allah Ini anak sanguinis nih Anak populer Anak gembira Gitu caranya bu Ya Ada anak lagi Ayo nyanyi nak Ayo sayang nyanyi nak Ibunya gemes kan Malu kadang-kadang ibunya ya Nyanyi nak Ayo nyanyi Yang kayak kemarin Kayak kemarin Mau Mau Ada yang begitu kan Kita yang sudah belajar watak Masya Allah Memang anak melankolis gitu bu Dia ingin pamerkan Dalam dirinya sendiri aja Gitu Jadi kita ngerti Dan tidak Mehakimi mereka gitu Kasian orang tuanya Ya Bahkan ibunya suka sumpah-sumpah Kemampau Kemarin Ya iya Sama anak ibunya doa Karena anak melankolis Senang pamer Hanya dengan orang Yang dia sudah kenal Itu melankolis Paham ya Kemudian waktu anak-anak Bagaimana Kekuatannya Berani dan periang Polos dan spontan Ya Dan Ini anak yang Yang diajak pergi Yuk pergi yuk Langsung pergi bu Ini nih Tipe ini nih Ya Gak usah mikir-mikir Gak usah yang lama-lama dia Antusias Suka senang-senang Terus ngomong aja Ibu terasa gak Dari yang pilih pemain Ini tadi Kalau lenong Ya Ibu luar biasa Penonton yang dibayar Itu loh Imaginatif Terbangkit energinya Karena banyak orang Ini sanguinis Kelemahannya apa Tidak teratur Memang tipe sanguinis Karena selalu mau spontan Mau cepat Ya Makanya sering berantakan Barang-barangnya Ya Kalau udah besar begini Mulai agak rapi Karena belajar Ya Kadang dia lihat Ya gak enak sama temennya Atau dimarahin sama suaminya Karena biasanya Ibu Yang watak Seperti ini Suaminya yang Melankolis Yang lebih rapi Ya gak bu Rasanya gitu bu Suami ibu yang Ngatur koper Lebih rapi Dibanding ibu Gak apa-apa juga Kalau udah tau watak Ya Nah ini Sanguinis Cepat bosen Apalagi waktu Anak-anak Ya Mudah dialihkan Perhatiannya Ya Selalu mau dipuji Dan pelupa Karena buru-buru Ya Terus Sering mengarang bebas Ya Karena memang Anak ini seneng ngomong Dan seneng menghibur orang Jadi Kadang-kadang Cerita yang sedih tadi Itu sangat Dibesar-besarkan Atau Diceritakan Dengan lucu Ada gak ibu Teman-ibu Atau tadi Yang pilih pemain Kalau cerita Memberitahu Kepada teman-teman Itu agak lebay Tau gak Itu bakso Samping majlis DT Ya Allah Itu ngomongnya gitu Ngomongnya kayak gitu Itu bakso Baksonya enak Kalau ngomong-ngomong gitu Itu uratnya Ya Allah Terus ditanya sama temannya Emang udah nyobain Katanya Tuh kan gitu Ibu tuh Katanya Cerita Cerita Malah lebih seru Itu sanguinis Paham ya bu Itu yang disebut Mengarang bebas Latu remaja Kekuatannya remaja Sampai dewasa ya Senang-senang Tempat rame Dan kalau ada dia Rame Makanya kalau Gak ada lo gak rame Itu buat sanguinis Ya Menyenangkan orang lain Semangat dan Berani Populer Ibu terasa gak Tadi pilih pemain Ya Ibu dimana aja Cepat terkenal bu Emang tuh Kata ibu bilang Emang Terus ini lagi bangga Ya Menjadi pusat Pesta Memang itu Ibu pernah ya Yang mana yang sanguinis ya Ibu merasa sanguinis Satu tempat Ada satu tempat Tiba-tiba Misalnya ibu masuk ke mall Itu toko kosong Ibu masuk Gak berapa lama Banyak orang yang masuk Ya Restoran kosong Ibu masuk Gak berapa lama Banyak yang masuk Karena memang sanguinis Dia punya magnet energi Yang luar biasa Bisa jadi orang masuk Karena dia denger Kita ribut Jadi kan dia pikir Oh enak nih tempat restoran Ya Karena dia Pembicara Ya ini marketing Abis ini ya Kelemahannya Ah puntan Gila perhatian Dan pujian memang Kalau punya anak sanguinis Puji lah bu Please Supaya dia akan Nurut sama ibu Demi Allah Manipulatifnya tadi Karena ceritanya Dia belum pernah makan baso Dia bilang Enak Itu namanya matipulatif Ya Terus apalagi Kreatif cari alasan Ya Terus memang Seneng diajak Inilah tipe ya Dikit-dikit Ya Ke Bandung yuk 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 Besoknya nelfon Gak bisa gue Udah terlanjur janji Ya Allah semua orang dijanji Nah ini tipe ini Gak bisa diem ya vah Nah ini Karena dia pembicara Gak bisa hening Suasanya hening tuh gak bisa Ada aja Nah gitu Paham ya bu Nah ini nih Orang-orang sanguinis kan gini nih Kalau saya punya anak yang sanguinis Yang pertama Anak saya yang pertama Dokter Lanang Atau Mas Lanang Jadi kalau kita punya Anak sanguinis Tipsnya adalah Ajari untuk mengolela Segala sesuatu Karena dia mau cepat Berantakan Kadang itu odol Antara tutup sama badan odol Jauh Ya Walaupun ya sekarang Udah dikit-dikit belajar Ya Kemudian misalnya Selimut Kalau adiknya itu Yang melo Dia akan rapikan sendiri Yang kedua juga ada melonya Lanang Ya Waktu saya bilang Nak rapikan selimut Apa dia bilang Gak usah lah bu Ntar malam dipakai lagi Bener tuh Masya Allah Ibu semangat banget Aduh gue banget katanya Ajari Untuk menunggu Orang lain selesai bicara Jadi anak saya Dari kecil Selalu nyeletuk Bapaknya gak suka nyeletuk Ya Makanya saya suka bisik-bisik Ayo Biar ayo ngomong dulu Anang diem dulu Jangan diem Kadang sukses Kadang enggak Tetap ingin Bercelote Tetapi kalau kita ajarkan gitu Insya Allah akan jadi lebih baik Jadi bisa mengendalikan Ajari untuk disiplin dengan waktu Karena dia terlalu spontan Terlalu spontan Cepat mau ikut Cepat kadang-kadang Belum lagi cuci muka Sikat gigi Ayo bu Ayo bu Nah ini Kalau kita punya anak Yang sanguinis Oke Sekarang kita Ulang sedikit Jadi empat-empatnya kita sudah tahu Kita ulang Yang pilih penonton Disebutnya apa Plegmatis penonton Hasratnya Damai Semua watak bisa damai bu Tapi tidak sedamai orang plegmatis Ya Yang pilih penulis skenario disebutnya Melankolis Hasratnya Semua orang bisa juga Melakukan Atau mencoba Atau belajar sempurna Tapi Tidak Serapi Atau sesempurna Melankolis Ya Koleris Sutra Darah Hasratnya Semua orang juga bisa ngatur Semua watak Tetapi Tidak sejago sutradara Itu aneh tuh Orang koleris itu Pandainnya dia ngatur Gini 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 Nah Tetapi Supaya kelemahan yang gak bosi Tolong kalau ngatur orang Jangan ditunjuk Kamu ini ya Kamu ini ya Itu orang Langsung tersinggung Dalam hati ibu-ibu Kenapa lagi ibu-ibu lah Sambal Juru-juru gue Itu bahayanya itu Ya Makanya kalau Pun kita mau ngatur Pakai Tolong Tolong ya Kadang sudah tolong Mata tuh tetap Matanya Mengatur Ya Paham ini ya Nah Sanguinis Hasrat gembira Semua bisa bergembira Mencoba untuk gembira Tetapi Memang tidak Sengembira Sanguinis Paham ya Nah Tadi kan ibu pilih Satu dua kan Maka Tadi Adakah yang Pilihan pertama penonton Keduanya penulis skenario Ada Atau kebalikannya Penulis skenario Dan penonton Ada Nah Ini sudah lazim Ini yang disebut Introvert Adakah yang pilih Pertamanya Pilih Sutradara Dan keduanya Pilih pemain Atau kebalikannya Pemain sutradara Ada begitu Oke Ini lazim juga Ini yang disebut Extrovert Ibu Ibu pasti Oke Atau kebalikannya Penulis skenario Atau sutradara Ini juga Ambifat Bu Isha Saya kok Pilih penonton Sama sutradara Nah itu Gak lazim Bu Kemungkinan Ibu tadi Waktu memilih Ada salah satu Pilihannya Dipengaruhi Watak yang sudah Besar Karena belajar Ya Yang lazim Yang ada di otak Bawah dengan bawah Ini bu Namanya introvert Penonton Penulis skenario Ini Atas dengan atas Atau atas bawah Yang Ya Sejajar Pasangan hidup Biasanya 88 Sampai 95 Persen Yang kebalikannya Tadi siapa yang Pilih penonton Pilihan pertama Apakah suami ibu Yang koleris Yang suka ngatur Nah itu 88 Sampai 90 Persen Saya katakan 88 90 Persen Jangan sampai juga Ih suami saya bukan Kayaknya salah ya Gitu Salah suami maksudnya Enggak Bukan salah suami Bukan salah ini juga Tapi 88 Sampai ya Makanya Saya Tipe yang Penonton bu Suami saya ini Di awal pernikahan Sebelum belajar ini Saya merasa Bukan istrinya Tetapi pegawainya Karena suami saya Dikit-dikit Kamu begini ya Kamu nanti begini ya Tangan ini begini Dan suami saya Gak suka Lihat saya tidur Adalah Tipe plegmatis Sering leyeh-leyeh Tidur siang Tipe plegmatis Biasanya Dia gak marah Cuma matanya itu loh Matanya ngakut Zaman dulu Sebelum belajar watak ini Kalau saya mau tiduran Saya kemana bu Ya Ke salon Kerimbat Jadi kalau dia Telepon Ibu di rumah Gak ada ya Oh ya Oh lagi kerja Padahal Gak asok Paham ya bu Kesian ya Tapi Sejak belajar ini Tahun 99-2000 Suami saya sudah Gak pernah marah lagi Jikalau Saya Minta izin Untuk istirahat Bahkan kadang dia yang Paksa saya Udah Ibu Isha istirahat Ibu Isha kan plegmatis Dia bilang gitu Nah itu enaknya Kalau sudah belajar Paham ya bu Saya ulang lagi ya Gak ada pertanyaan ya Oke Ibu kalau ada yang nanya Jawabannya ada di buku Oke Ulang ya Watak ada di mana bu Otak bagian mana Pegang Di tengah Watak dibawa Sejak Dalam rak Karena apa Genetik Turunan Ya Baik Watak Kalau yang melankolis Hasratnya Sempurna Ciri khasnya Pemikir Watak yang sanguinis Atau pilihnya pemain Atau artis Gembira Hasratnya Ciri khasnya Pembicara Ya Watak yang Pilihannya penonton Disebutnya Hasratnya Damai Ciri khasnya Pengamat Watak yang selalu Mau ngatur Ciri khasnya Nah itulah Kalau ini Orang koleris ini Yang kalau bangun tidur Loncat ya Apalagi koleris sanguinis Uh loncat itu Bisa loncat itu Gak pusing dia Ya Karena energinya gak habis Gimana gak habis Gak pernah Gak pernah diam Dia selalu marah Cepat marah Makanya gak habis Beda yang di bawah Faham sampai sini ya bu Iya Baik Mudah-mudahan ini sudah bisa Diambil Ya Hikmahnya Sehingga ibu pada saat ketemu orang Ibu tahu Oh ini kira-kira wataknya ini Lihat apanya Hasratnya Lihat hasratnya Kalau dia Kalau dia orang damai Ngalah Gak mau konflik Oh dia pragmatis Dominannya Kalau ibu lihat Waduh Ya semuanya rapi Kalau mencet odol rapi Oh melankolis Gitu Paham ya bu ya Iya Baik Terima kasih Mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya Tentu Pembahasan tentang watak lengkap itu Saya sudah Bikin bukunya ini ya Di sini ya Kalau ibu Yang senang membaca ya Kadang-kadang ada yang senang baca Oh udah ada Alhamdulillah Masya Allah Dan di sini ada 77 cerita ibu-ibu juga Tentang Dulu Belum tahu watak Berantem lulu Sama keluarga Ya Tapi setelah tahu watak Alhamdulillah Sudah mengerti Ya Ibu yang koleris Ngadepin anak plegmatis Ya Berarti ibunya apa Hasratnya apa Ngatur Mau ca Sementara anak yang plegmatis Mau dah Apa yang harus dilakukan Ikutin sesuai dia Tenang-tenang saja Nggak usah ngegas Paham ya Iya Baik terima kasih Dan Bu Aisyah Kalau di Islam Watak ini ada di mana manifestnya Di sahabat Rasulullah Kulafur Rashidin Orang damai ini Watak Abu Bakar As-Siddiq Radialauan Melankolis Watak Usman bin Afan Radialauan Koleris siapa Umar bin Khattab Radialauan Dan Sang Winis Ali bin Abu Talib Radialauan Ya Nah setiap orang Wataknya kombinasi Tetapi Tetap harus belajar Uswatul Hasananya adalah Rasulullah Jadi kalau dilihat otak itu begini Kirang ini ibu-ini ibu nih ya Terakhir nih Ya Jadi Ya Otak ibu yang disini nih Yang di belakang itu bisa Apakah tipe Usman Tipe Ali Tipe Abu Bakar Atau tipe Umar Tetapi di depan otak ibu Harus isinya Tentang bagaimana Rasulullah S.A.W. bersikap Ya Berkata Ya Itulah makanya kita perlu Belak Belajar Ya Tetapi Umar tetap Umar Usman tetap Usman Ali tetap Ali Abu Bakar tetap Abu Bakar Hanya betul-betul Mereka mencoba untuk bagaimana Uswatun Hasana kita Rasulullah S.A.W. Bertindak itu yang diikuti Ya Makanya contohnya Umar waktu mau cium Hajar Aswad Dimarain tuh ya batu hitam gak Eh batu Kalau bukan Rasulullah yang cium Saya gak mau cium Nah tetap Umar kan ya Ya Tapi karena Rasulullah mencium Dia ikut Nah itulah Maksud kita Belajar watak Oke Baik terima kasih Sahabat-sahabatku sayang Terima kasih Akhwat vilaku Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Ya Mudah-mudahan Allah terus curahkan Hidayah kepada kita ya Babilahi Taufiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Atas segala ilmunya Bunda Dr. Aisyah Jazakillah Khair Mudah-mudahan informasi Yang disampaikan Silahkan duduk dulu Ibu Silahkan duduk dulu Mohon izin Ya mudah-mudahan ilmu yang didapat Terima kasih Terima kasih.